Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sayap selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku. Kembali lagi dengan aku, welcome and welcome back to my channel, Fera Tamba Jaya. Di video kali ini kita akan latihan soal atau kasus untuk UKOM maupun SKB Kebidanan. Nah ini untuk yang part 1, karena ini adalah kali pertama aku membuat latihan soal atau kasus ini tanpa dibarengi dengan materi terlebih dahulu. Nah kalau di video-video sebelumnya, aku selalu kasih ringkasan materi dulu, baru kita ke latihan kasus atau soal. Nah kalau di video kali ini agak berbeda ya teman-teman. Nah tapi next, aku pasti bakalan tetap buat video yang seperti itu, dari ringkasan materi dulu baru ke latihan soal atau kasusnya. Karena yang seperti itu pasti membuat teman-teman bakalan lebih paham dong ya teman-teman, tapi pasti ada yang lebih suka dengan cara seperti ini, langsung ke latihan kasus atau soalnya. Oke, kita di video kali ini ngebahas tentang bayi balita dan prasekolah. Nah per partnya ini aku bakalan bahas 5 soal ya teman-teman. Oke langsung aja kita ke nomor 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada bayi nyonya M? Nah ini bayi nyonya M ini umurnya 24 bulan, dibawa ibunya ke puskesmas. Keluhannya katanya batuk pilak. Nah hasil anamnesisnya sering menangis dan rewel, sudah 3 hari tidak PAB. Kemudian hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, berat badannya 8 kg, heart rate-nya 90 kali per menit, wajahnya seperti orang tua, perut cekung, dan kulit keriput. Nah teman-teman udah punya gambaran nggak ya untuk hasil pemeriksaan yang seperti ini? Oke mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran ya teman-teman. Oke aku tunjukin opsinya. Nah kita atau teman-teman semuanya pasti merujuk ke antara marasmus dan quashior core. Oke ya dong ya. Nah kak, aku masih agak bingung nih bedain mana marasmus, mana quashior core gitu ya. Oke, nah dari gambarnya ini bisa kita lihat perbedaannya. Oke untuk quashior core. Nah disini ada masalah kelainan sama kulitnya ya teman-teman. Kemudian kita melihat ada odem disini. Nah odem di perutnya, odem di kakinya gitu ya. Nah biasanya kalau untuk quashior core ini memang terjadi odem di seluruh tubuh terutama pada kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Kemudian wajahnya membulat dan sembak, kemudian pandangan matanya sayu. Terjadi pembesaran hati tapi pengecilan otak. Nah terjadi pembesaran hati tapi pengecilan otak. Rambutnya bakalan tipis serta kemerahan. Nah itu dia untuk ciri quashior core. Kemudian kalau untuk ciri yang marasmus, oke kita lihat nih nih, hair loss. Nah rambutnya rontok, rambutnya tipis ya teman-teman. Kemudian tampak sangat kurus. Tampak sangat kurus, wajahnya juga seperti orang tua. Old person's face. Kemudian perutnya cekung. Nah perutnya cekung nih ya teman-teman. Kemudian terjadi penyusutan masa otot. Jadi ciri yang paling mendasar itu. Penyusutan masa otot, kemudian kurus, perut cekung, wajahnya seperti orang tua, kering, keriput gitu ya teman-teman. Kemudian biasanya ini bayinya akan lebih cengeng, lebih rewel. Kemudian untuk vital sign-nya, dia untuk tekanan darah, untuk pernafasan, untuk nadinya, dia biasanya akan melemah. Jadi opsi yang paling tepat adalah mengarah ke D. Yang marasmus ya teman-teman, wajahnya seperti orang tua, perutnya cekung, kulitnya keriput gitu. Nah kalau dehidrasi ini, dia kekurangan cairan. Kalau stunting, dia juga masalah gizi. Dia berat badan dan tinggi badannya yang tidak sesuai ya. Kemudian BGM. Balita di bawah garis merah. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang D, marasmus. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Apakah masalah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah disini katanya anak perempuannya berumur 3 tahun, dibawa ibunya ke PMB karena berat badannya tidak naik. Nah berdasarkan hasil anamnesisnya, berat badan tidak naik sejak 1,5 tahun yang lalu. Anaknya susah makan. Kemudian ibu sudah mencoba memberikan variasi makanan, terkadang dimuntahkan. Hasil pemeriksaan, anaknya tampak lebih kecil dibandingkan teman seusianya. Oke, kemudian. Rambutnya kemerahan. Rambut kemerahan dan mudah rontok perut buncit kaki odem. Nah, kira-kira ada punya gambaran juga dong ya. Tadi kalau teman-teman masih ingat gambar yang tadi, penjelasan yang tadi, teman-teman udah langsung bisa nebak nih jawabannya. Mudah-mudahan semuanya benar. Oke, jawabannya benar. Jawabannya adalah yang Quasior Core. Nah, jadi sebenarnya marasmus dan Quasior Core ini adalah keduanya berawal dari cap. Kekurangan energi protein. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu sama pada peran dietnya. Nah, kalau Quasior Core ini, dietnya itu mengandung cukup energi tapi kekurangan protein. Jadi, ingat ya teman-teman. Kalau Quasior Core, dietnya itu mengandung cukup energi tapi kekurangan protein. Nah, kalau yang marasmus, dietnya ini kurang energi walaupun dietnya itu mengandung gizi seimbang. Hanya saja energinya yang kurang ya teman-teman. Oke, nah kalau sindrom nefritik. Kalau sindrom nefritik ini terjadi akibat peradangan ginjal. Kemudian, anemia berat. Nah, anemia ini karena defisiensi jet besi ya. Berurunan jumlah sel darah merah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Quasior Core. Oke, mudah-mudahan sudah ingat perbedaannya. Mana marasmus, mana Quasior Core ya teman-teman. Oke, next. Ke nomor tiga. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, disini katanya anak perempuan berumur tiga tahun. Datang ke puskesmas, keluhan lemas dan lesu. Hasilan anesis susah makan dan minum susu. Kemudian, konjung tifa pucat. Nah, kalau dia sudah berbicara lemas, konjung tifa pucat. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran juga dong ya. Nah, ini tapi untuk lebih memastikan kita baca selanjutnya. Kemudian, tidak ada ikteros. Dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Hb-nya 10 gram per desiliter. Kemudian, leukosinnya 10 ribu per mikroliter darah. Kemudian, trombosinnya 200 ribu. Nah, jadi kira-kira apa nih teman-teman. Nah, kita lihat sepintas aja disini. Dari hasil pemeriksaannya, sudah pasti dia mengarah ke anemia. Sudah pasti ya teman-teman. Oke, kalau yang A, trombositopenia. Nah, trombositopenia ini adalah kondisi saat jumlah darah, jumlah keping darah atau trombosit yang rendah gitu. Nah, sementara untuk anak itu 150 ribu sampai 450 ribu per mikroliter darah. Nah, disini kalau untuk trombositnya masih dalam batas normal. Jadi, bukan trombositopenia. Kemudian, yang B, leukositosis. Nah, leukositosis ini adalah sel darah putih atau leukosit yang rendah atau di bawah normal. Nah, kalau untuk normalnya leukosit pada anak itu 4 ribu sampai dengan 12 ribu. Nah, disini leukosinnya 10 ribu. Masih dalam batas normal. Berarti bukan bisa langsung kita eksekusi ya teman-teman. Oke, kita langsung eliminasi tuh jawabannya. Kemudian yang C, thalassemia. Nah, thalassemia ini adalah kelainan darah karena kurangnya HB yang normal pada sel darah merah. Bukan. Kemudian, leukimia. Leukimia ini adalah kanker darah akibat terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Kemudian, anemia. Nah, ini penurunan jumlah sel darah merah. Nah, biasanya kalau untuk bayi perempuan umur 3 tahun normalnya adalah 11-15 gram per desiliter. Nah, sementara disini hasil pemeriksaan HB-nya itu 10 gram per desiliter. Anaknya ini lemah, lesu, konjuntifannya, pucat. Jadi, sudah pasti jawabannya adalah yang E, anemia. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tingkat dehidrasi yang paling mungkin berdasarkan kasus tersebut adalah... Oke, nah disini ada seorang bayi umur 24 bulan. Dibawa ibunya ke puskesmas, keluhannya, napsa makannya menurun. Kemudian, hasil alam nesis BAB 6 kali sehari. 6 kali per hari dalam 2 hari terakhir. Kemudian, tinjanya encer, gelisah, dan rewel. Oke, dia demam. 38,3 derajat salseus. Hadratnya 130. Kemudian, berat badannya 12,8 kilogram. Katanya berat badannya turun 1 kilogram dari berat badan minggu lalu. Matanya cekung, bibirnya kering, turgur kulitnya kembali dalam 4 detik. Selama 4 detik. Nah, tingkat dehidrasinya kemana nih, kira-kira, teman-teman? Oke, kita lihat opsinya. Nah, kalau yang kronis, enggak ya, teman-teman. Dia mengarah ke berat. Oke, kita lihat ciri-cirinya kalau untuk dehidrasi yang berat. Nah, kalau dia mengarah ke tingkat dehidrasi berat, dia cirinya itu biasanya letargi atau tidak sadar. Kemudian, matanya cekung. Kemudian, tidak bisa atau malas minum. Cubitan perutnya kembali sangat lambat. Nah, kembali sangat lambat, biasanya dia lebih dari 2 detik nih. Lebih dari 2 detik. Sementara di kasus ini dibilang selama 4 detik. Nah, kalau dia terdapat 2 gitu, minimal 2 gejala yang disebutin ini, berarti dia masuk ke berat ya, teman-teman. Oke, kemudian kalau untuk dehidrasi ringan sedang ini, bukan dipisah ya, teman-teman. Dia disatuin. Ringan sedang disatuin. Nah, kalau untuk gejalanya, kalau terdapat minimal 2 di antaranya ini, baru dia mengarah ke situ ya. Kalau yang ringan sedang ini, rewel atau gelisah, kemudian matanya cekung, kemudian minumnya lahap tapi haus. Nah, cubitannya kembali lambat, dia biasanya kurang dari 2 detik. Nah, jadi sudah sangat terlihat perbedaannya di kasus ya, teman-teman. Mata cekung, dibir kering, kutur gorkuli kembali selama 4 detik. Nah, biasanya yang paling menonjol di kasus itu adalah tentang turgur kulitnya. Nah, lihat aja di bagian turgur kulit. Kalau dia dibilang sangat lambat atau kembali selama 4 detik, biasanya itu adalah dehidrasi tingkat berat. Nah, kalau dia dibilang kembali lambat atau kurang dari 2 detik, berarti dia dehidrasi ringan sedang. Itu sih biasanya kata kunci yang paling menonjol ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang cek, berat ya. Nah, kita ke soal yang terakhir. Jenis imunisasi apakah yang paling dapat diberikan berdasarkan kasus tersebut? Nah, kita lihat. Nah, di sini katanya bayi perempuan nomor 4 bulan dibawa ibunya ke poli KIA rumah sakit untuk imunisasi, agar dapat melindungi bayinya dari diari dan muntah. Nah, kan ibunya minta imunisasi untuk melindungi bayinya dari diari dan muntah. Nah, sebenarnya riwayat imunisasinya sesuai umur. Jadi, apa nih kalau untuk melindungi dari diari dan muntah? Ini soalnya soal recalling ya, teman-teman. Soal hafalan. Karena di hukum itu lumayan banyak juga soal recalling hafalan. Oke, jadi kalau untuk HIB itu adalah dia kepanjangannya hemopilus influenza tipe B. Jadi, dia ini melindungi dari melindungi atau mencegah untuk penyakit geradang otak atau meningitis, kemudian infeksi paru-paru, dan sepsis. Kemudian yang B, MMR atau Micellus Mumps Rubella atau campak gondongan dan campak jerman. Kemudian kalau hepatitis A ini untuk mencegah penyakit hepatitis A ya. Kemudian untuk tiploin, ini untuk mencegah tipus atau tipas. Nah, yang E, rotavirus. Nah, rotavirus ini adalah untuk mencegah penularan diari akibat dari rotavirus. Jadi, jawabannya adalah yang E, rotavirus. Oke. Oke, jadi 5 soal ya, teman-teman. Kira-kira kalau masih ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan. Nanti bakalan kita bahas di soal selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti bakalan aku bahas. Dan semoga teman-teman yang mau berjuang di ujian kompetensi di periode 2. Dan periode selanjutnya, semuanya hasilnya kalian memuaskan nantinya kompeten. Yuk, tetap semangat. Dipupuk semangat belajarnya. Jangan kasih kendor. Mumpung masih ada waktu, dimaksimalin belajarnya ya. Oke, segitu dulu, teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sejahtera. See you on my next video. Bye-bye. Selamat menikmati.